Sebelum menonton video ini, jangan lupa ya, like dan subscribe dan nyalakan lonceng untuk mengaktifkan notifikasinya. Selamat menyaksikan. Ratusan hektare lahan kawasan hutan lindung KHL, hutan produksi terbatas HPT, Desa Sumai Sarik, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, diduga telah dialihfungsikan oleh masyarakat berdasarkan surat SKT yang ditandatangani Kepala Desa Nasrol menjadi kebun kelapa sawit. Berawal dari informasi masyarakat dan beberapa narasumber yang sudah memiliki lahan di Desa Sumai Sarik mengatakan bahwa puluhan warga di luar Kecamatan Kampar Kiri telah memiliki lahan puluhan hektare sampai ribuan di seputaran Desa Sumai Sarik dengan memiliki legalitas surat tanah dari desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumai Sarik, Nasrol, sepertinya lahan bogan sembiring. Dari hasil penelusuran beberapa tim media dan LSM ada dugaan lahan yang diperjual belikan masyarakat Desa Sumai Sarik yang suratnya dikeluarkan Kepala Desa Sumai Sarik, diduga lahan kawasan hutan lindung yang HPT sekarang dialihfungsikannya jadi kebun kelapa sawit. Pelaksanaan tender di PTPNV, disinyalir ada persekongkolan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 1 mengatakan bahwa hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah instrusi air laut, dan memelihara kelestarian lingkungan. Tapi apakah Kepala Desa sudah menjaga kelestariannya, dan menjaga makhluk hidup yang ada di dalamnya? Fakta lapangan, hutan lindung atau HPT tersebut telah dialihfungsikan menjadi kebun kelapa sawit. Selain perubahan fungsi lahan, ada dugaan penebangan liar yang tidak tersentuh hukum. Dimana suomil-suomil pengolahan kayu sekutaran kecamatan Kampar Kiri termasuk di Desa Luduk Agung bahan yang diproduksi suomil tersebut bahan ekspor namun informasi bahwa para pemusaha suomil yang di daerah tersebut dilindungi oknum berseragam. Malah suomil semakin meraja lela, sebagai menampung kayu dari hasil penebangan liar di kawasan hutan lindung daerah Desa Seisarik dan Desa Balung, Desa Sungai Rambai, dan sekitarnya. Dari hasil investigasi Ketua Lembaga Gerakan Komunitas Pemberantasan Korupsi Nasional Provinsi Riau, mengatakan lahan hutan lindung dan lahan HPT, sudah hampir 80% yang dibabat oleh masyarakat sehingga bahan baku, kayu loks, hasil tebangan untuk perkebunan dilangsir ke beberapa suomil setempat. Padahal sesuai persyaratan, untuk suomil pemilik suomil itu harus mempunyai PHHK atau memiliki surat izin sublai bahan baku dari salah satu perusahaan pemegang HPH. Tetapi pengusaha suomil yang berada di kecamatan Kampar Kiri Lipat Kain, Kampar Kiri Tengah diduga tidak memiliki izin areal dan izin sublai bahan baku dari perusahaan HPH, tetapi ada dugaan bebas beroperasi dikarenakan setoran pemusaha naya kepada pihak terkait memungkinkan sehingga bebas beroperasi. Ditambahkan Ketua DPWG KPK Nasriau, bila ini ke depan masih terus melakukan perambahan ilegal logging dan pembukaan lahan di lokasi hutan lindung kami dari Gerakan Komunitas Pemberantasan Korupsi Nasional akan melaporkan masalah ini ke Menteri Lek R.I. dan ke Kapolri di Jakarta. Sementara pemerintah pusat melarang melakukan penebangan liar, dan telah memerintahkan penegak hukum untuk menindak tegas pelaku ilegal logging sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku. Diberitakan Umar dari Kampar.